Selamat pagi dan selamat sejati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih. Di rumah BD Perusahaan ini, saya mengikuti kegiatan sosialisasi pemanfaatan data with a general scientific freedom collection, skopus, dan ibu. Jadi hari ini kegiatannya semuanya tiga, langsung. Untuk itu, mari kita panjangkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunianya kepada kita semua. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan dua kelas, pagi dan sore. Jadi pagi versi, pagi ini memang pesertanya agak sedikit, silahkan ditawarkan, tapi yang mendaftar sedikit. Mungkin karena banyak yang berbenturan waktu dengan kuria. Atau mungkin untuk dosa yang juga mengajar ya. Dan untuk yang sesi kelas pagi, sebenarnya yang mendaftarkan sekitar 30 orang. Untuk yang siang cukup banyak, 50 orang, jadi satu kelas. Bapak dan ibu, sebelumnya kami perkenalkan narasumber kita di sini. Biasanya kita kalau datang ke luar kita harus berbahasa Inggris. Sekarang gantian. Saya beliau datang ke sini biar berbahasa Indonesia. Meskipun tidak bisa belinya. Jadi narasumbernya untuk yang pagi hari ini itu ada Ibu Joyce dari Jakarta. Beliau ini adalah Joyce Hariono. Beliau adalah Account Manager Air Secure Indonesia. Jadi beliau ada di sisi saya. Beliau tentunya kalau ini tidak diranggukan lagi karena orang Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya juga. Bagus. Kemudian yang di sebelah ujung sana itu adalah Pak Adam Go. Solution Sales Manager South East Asia Research Solutions Sales El Sheffier, Singapur. Jadi beliau datang dari Singapur. Pak Adam, bukan you speak Indonesia? No. No, I speak Indonesia. Bisa ya ya dan tidak katanya. Tapi sudah sering datang ke Indonesia sih sebenarnya. Tapi ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu akan dibantu. Misalnya ada kesulitan di bahasa terdapatkan dibantu oleh Ibu Joyce. Karena pagi ini memang sebenarnya materinya dengan berbahasa Indonesia. Tetapi saya yakin Bapak dan Ibu semuanya di sini. Sudah bahasa Indonesia-nya, bahasa Inggrisnya cukup bagus. Kalau saya memang bahasa Inggrisnya yang biasanya hanya yes dan no. Karena nama tidak dipakai. Jadi saya bisa bahasanya banyak bahasa Jawa, bahasa Komo, bahasa Indonesia. Dan nanti pada sesi yang siang itu ada Pak Nikolas. Belionya ini adalah Pak Nikolas. Pak Nikolas, can you speak Indonesia? Of course not. Sama dengan Pak Adam. Jadi beliau tidak bisa berbahasa Indonesia. Pak Nikolas adalah juga Solution Consultant, E-platform, and Hontem, Research Solution Chair dari SEPIR Singapura. Jadi beliau berdua datang dari Singapura. Kemudian Ibu Joyce dari Indonesia. Dan tadi pagi beliau berdua dari Jakarta. Ibu Joyce dari Solo. Jadi sama kalau kita ketemuan di mana. Jalan baru sampai di... Pada Pak Nikolas dan Pak Adam. Pada santu, baik-baik dari Diponunggung University. Selamat pagi. Good morning. Pokoknya tak ada lagi biar menacau. Kalau belinya saya biar. Baiklah, Bapak dan Ibu. Kegiatan ini diselenggarakan dengan dukungan dari SEPIR sepenuhnya. Jadi kami hanya menyediakan tempat saja. Sekarang sesuatu nanya dari konsumsi dan arah sumber. Semua dari arah sumber. Kami harapkan nanti setelah mengikuti kegiatan ini. Bapak dan Ibu bisa mengakses e-jurnal, e-book, skopus. Untuk bisa mempunyai perpunyaihan atau penelitian dan penelitian masyarakat. Tadi Bapak dan Ibu, baik mahasiswa S1, S2, S3, dan mungkin dari doang. Karena sekarang, baik dari dosen pun sekarang, tangka kredit untuk menaikan jabatan dan pangkat sudah tidak dilakukan secara manual dengan dikti. Tapi sudah diunggah semuanya. Jadi sekarang penelitiannya sudah tidak menggunakan. Bapak dan Ibu dikirim ke Jakarta setumpuk tinggi. Waktu saya di kepegawian, dulu saya selalu bawa dokumen, paling tidak membuat kardus besar. Nanti di sana cari orang untuk gagal. Tapi kalau sekarang sudah di-PDF-kan semua, tidak boleh di cipet, nanti yang di-Giunggah hanya PDF-PDF saja. Sudah selesai. Jadi kalau datang ke Jakarta, tidak membawa apa-apa. Inak ya, saya dulu naiknya kereta, tidak boleh naik pesawat, bawanya kardus begitu banyaknya. Pagi-pagi harus cari lompang mandi. Kalau sekarang tidak naik pesawat, bawa tas kecil saja sudah cukup. Tapi mudah-mudahan dengan begitu, kenaikan pangkat jabatan semuanya lancar. Baiklah, Bapak dan Ibu, selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh orang-orang rasa malasumber, bisa bermanfaat pada kita semua. Dan, oh ya, Mr. Ali, kan you speak Indonesian? Sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Alhamdulillah, ternyata bisa. Suai-suai. Alhamdulillah, ternyata bisa gitu ya, sedikit-sedikit. Sama, seperti kalau, saya juga dulu pernah mengikuti suami, disana saya pakai, kalau bahasa Inggrisnya saya nggak tahu, bahasa Jepang nggak tahu, bahasa Indonesia mereka nggak tahu, ya sudah pakai bahasa Tarsang, bahasa orang Indonesia bilang. Bahasa Isarat saja. Yang penting, pesan tersampaikan ya, Bu Josia. Biasanya orang asing lebih pintar seperti itu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, segera bisa dimulai kegiatan ini. Bapak dan Ibu, bisa menggunakan Wi-Fi. Tadi, dari petugas sudah menginformasikan Wi-Fi-nya apa ya. Mudah-mudahan, karena ini sudah di-lock di ruangan ini, mudah-mudahan, tidak, apa, bisa akses secara, apa, pencar. Mudah-mudahan, tidak ada credit dari pusat, UBT perpustakaan. Baiklah, Bapak dan Ibu, dan, atas Rito Omos, acara untuk bagi AMI, sosialisasi, pemanfaatan, data bis, e-journal, saya direct freedom collection, yang berfokuskan di Ibu, bagi mahasiswa dan dosen, dari rumah Indonesia, di Bapak Baru, kami nyatakan di Buka. dan terima kasih kepada, dari El Shepier, Ibu Joyce, keadaan, dan Pak Kolas. Mudah-mudahan, nanti, beliau bisa, apa yang ada, bisa kita terima. jadi, nanti kalau, semuanya, misalnya ada, kendala dalam bahasa, Ibu Joyce, dia yang, mentransfer, karena kadang-kadang, mungkin, e-m, apa yang, lokasi dari Indonesia, dan orang asing, agak berbeda. Dan, tapi yang jelas, Ibu Joyce, menggunakan bahasa Indonesia, ya Ibu Joyce, tapi campur-campur juga, ya Ibu Joyce, kasihan ada Mr. Ali di sini. Terima kasih, dan Alhamdulillah, dalam, memfasilitasi kegiatan ini, ada yang kurang maksimal, kurang sempurna, kami mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Nilai, tapi, bagi tayang, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua, kegiatan, sampai nanti jam 12, saya serahkan, semenuhnya, pada Ibu Joyce, dan Pak Adam, karena, saya mohon maaf, jam 9, sebenarnya, ada acara-cara, di reforma. bagaimana sih? Baik, selamat pagi, yang saya ucapkan, kepada Bapak Ibu, yang saya hormati, adik-adik, terima kasih, atas waktu, dan kehadirannya, jadi, tadi, Bu Ahyu sudah, memperkenalkan, kami satu persatu, ya, untuk sesi pertama, kita akan mulai dulu, dengan, saya direct, ya, jadi, saya percaya, Bapak Ibu, adik-adik, sudah, pernah akses, atau, bahkan, sering akses, ya, nah, jika ada pertanyaan, saya rasa, karena, audiensnya, itu cukup, tidak terlalu banyak, ya, kita rasa, bisa langsung, on spot, ya, kita tidak perlu, apa namanya, mempunyai sesi, Q&A, jadi, langsung bisa dikat, tunjuk jari, ya, jika ada yang, kurang jelas, ataupun terlalu cepat, nanti bisa di stop, ya, presenternya, jadi, agar, diperlambat, ya, diperjelas, nah, yang sesi kedua, kita akan lanjutkan, dengan skopus, ya, jadi, mungkin skopus, waktunya, agak lebih panjang, karena skopus, di sini, mungkin karena produk yang, lebih baru, dari SES Direct, jadi, kita akan memberikan sesi yang, lebih panjang, ya, untuk skopus, nah, sebelum kita mulai, acara, sesi pertama, kalau saya boleh tahu, dari Bapak Ibu, adik-adik, jika mengakses, kedua, jurnal skopus, dan SES Direct, biasanya, apakah Bapak Ibu, ke perpustakaan, atau dari, ee, masing-masing gedung, yang lain, atau dari, luar undip, kalau saya boleh tahu, kalau, semuanya, jadi, ee, Bapak Ibu juga familiar, dengan, akses remote, yang, jadi, kalau dari luar undip, maksudnya, mungkin dari rumah, atau dari luar undip sendiri, dengan username dan password, oke, itu berarti dengan remote, akses, jadi, apakah Bapak Ibu, kalau saya boleh tahu, karena ini, saya mencoba, mengkolek informasi, jadi, kita ingin tahu, awareness, dari masing-masing user kami, seberapa jauh, paham, bahwa pada saat, akses itu, bermasalah, akses itu open, dan sebagainya, jadi, tahu, paham kapan, gitu kira-kira, apakah, oke, ada masalah dengan itu, kalau enggak, nanti kita akan buat, 5-10 menit, untuk merefresh, jadi, merefresh ya, karena sangat penting, kadang-kadang mungkin, supaya, sosialisasi ini, benar-benar, apa namanya, optimal, jadi user, bukan sekedar bisa akses, tapi user, paham betul, apa yang bisa diakses, apa yang tidak bisa diakses, dan, mekanisme, masing-masing, kapan kalau di luar, menggunakan apa, pada saat berada, di dalam ruang lingkup, network, undip, harus bagaimana, kira-kira seperti itu, ya, oke, nah, sesi pertama akan dibawakan oleh The Go, ya, memang sesinya dalam bahasa Inggris, tetapi, saya, nanti bisa bantu, jika ada permasalahan, saya rasa ini, standar, ya, tidak ada yang terlalu special, tapi kalau memang ada pertanyaan, boleh, ada yang tidak paham, langsung, tujuh jangan, untuk yang pertama, yang dibawakan Adam sendiri itu, khusus untuk Science Direct, ya, karena undip melanggar e-books, sedangkan e-books, dan jurnal itu, berada di platform yang sama, ya, jadi berada di platform yang sama, jadi maka itu dijadikan satu training, ya, jadi nanti mungkin Bapak-Ibu bisa, apa, nanti kita bisa lihat, kenapa sessionnya tidak dipisah antara jurnal dan e-books, ya, oke, tanpa membuang waktu, selamat pagi, selamat pagi, saya nama Adam, dari South Soviet Singapore, but I'll be presenting in English today, I'll speak slowly, if there is any questions, you can just raise your hand, and then you can either ask me in English, or Joyce in Bahasa, the first part will just be a general overview, later on, we will be doing a step-by-step platform introduction, so if you are connected to the school wifi, you can run along with me, okay, okay, so, we are from Elsevier, many of you may not have heard of Elsevier, but you will have used Science Direct, Scopus, so these are our two core platform products, owned by Elsevier, right, so we have been around for more than 100 years, initially, when we first started, I mean, we are still a publisher, in science, technology, and medical, but along the way, we have gradually evolved, into an information provider, and we have numerous products, available in the market today, most of which you'll be familiar with, Science Direct, and Scopus, the other, more specific solutions, include, Reaccess, for chemical, for chemistry, right, engineering village, and Cybels, so today, we'll be touching only, on Science Direct, and Scopus, just for your information, Undeep is currently subscribed, to the Freedom Collection journals, for Science Direct, that will cover, I think about 95% of the journal content, as well as ebooks, on the same platform, to complement the journals, right, okay, so while we moved, from a traditional publisher, to an information provider today, so like everyone sitting over here, today, the classroom has changed greatly, 10, 15 years ago, we were talking about, whiteboards, overhead transparencies, projectors, today everyone has a laptop, it's become a must, not a want, and so we have progressed, to bring our information, and content, to the cloud, and deliver it, to suit today's needs, okay, so, the market has changed drastically, a lot of information, that was on print, today is now on e, right, with the rise of kindle, we have seen books migrate, from print to e, and for journals, the migration even started earlier, from year 2000 onwards, okay, so this has also, allowed users, to increasingly access information, and with more reading, more downloads, people are able to contribute more, write more, and with greater output, right, can see an increase, in productivity, and research funding as well, so today, who uses Google over here, when they want to find, find information, anyone, Google, right, most of the time, immediately, okay, so, you also need to, you also will be glad to know, that we have spent a lot of effort, indexing our content, on search engines, such as Google Scholar, ex liberis, for example, so if you are comfortable, with using a platform, such as Google Scholar, more than likely, when you search for particular areas, in research, you'll be directed, through the article publication, in Science Direct, so if you have full text access, to the content, basically, we will link you, through the search engine, back onto Science Direct platform, but of course, if you start off, from using Science Direct itself, you can take advantage, of the search engine, the numerous other features, that you're not able, to access on Google Scholar, so basically, that allows you today, to access, all this information, out there in the web, in the blink of an eye, as compared to, going to the library, in the past, and flipping through, all the serials, and the reference titles, right, so Science Direct, aims to achieve, what your Google, and Yahoo Bing, search engine does, on a regular basis, on the world wide web, we are the equivalent, in the SDM, and academic role, so we bring together, researchers such as yourself, with your assets, and laboratory, scholarly communication, together all on Science Direct, and Scopus, okay, so almost 15 years ago, we started Science Direct, today 90% of our content, is promulgated on E, and not print, and about, I'll say about 10 years ago, we started to seriously, move our content, on print books, to E as well, so a lot of the print, book imprints, you might see, for example, academic press, butterworth lineman, some of them, you may or may not have heard before, are actually, all owned by Elsevier, so a lot of the, book content, is owned by Elsevier, along with the journals, and they are hosted, side by side, on Science Direct, and so in terms of content, we have 2,500 journals, and more than 30,000 e-books, actually, currently, and we publish more than 25% of the world's peer-reviewed content, more than double that of the next publisher, and so later, I'll go step-by-step, on the Science Direct homepage, it is not difficult to use, it's actually, a lot of papers we sent to spend, to make it easy, and intuitive, for users such as yourself, so there's a multidisciplinary database, right, we cover, a multitude of areas, with a strong focus on, physical and life sciences, and health sciences, so why do customers, subscribe to Science Direct, right, primarily because we host, the most number of, number one impact factor journals, among all the publishers, or that double that of the, next publisher, and when you do research on cereals, I'm sure all of you will know that, in addition to, looking out for original research content, you also need to go back to fundamentals, and if you are doing cross-disciplinary, research, you need to have access to content, fundamental content, or comprehensive in other areas, so this is where ebooks come to play, when you do a general search, we will also pull up content, from book chapters, help you on your research, whatever that you do, okay, so I'll go in straight, to the demo, any questions so far, on what, you are accessing, nothing, all right, quite a straight word, okay, so, straight to it, okay, so everyone on the homepage, please, okay, so one of the first things, to start off with, we encourage, every one of you, to sign up for, Elsevier account, this is not, compulsory, but it is recommended, so you see over here, I'm signing 9.7.0, so what happens, is that when you, are signed in, you can manage your alerts, your settings, and your search history as well, so no matter where you may go, you can bring this content with you, so if for example, you have highlighted, an alert for a certain subject area, such as a certain journal, journal, right, so wherever you may go, these alerts will be sent, to your account, and to your email address, so that will make it very useful, especially if you are personalizing, your research, right, however, signing in does not mean, you have access, to full text data, that will depend, on where you are accessing it from, so if you are accessing, from within the Moontip campus, whether you have a personal account, or not, it doesn't matter, you will still be able, to download, all the, as I was saying, whether you are, signing or not, as a personal user, as long as you are within, the Moontip, IP address range, you will still be able, to download your content, but, if you have your, if you are signing, as a personalized account, when you are doing your research, and when you set up your alerts, your preferences, they will be remembered, to you only, okay, so, the first thing, you will know, you will need to check, is whether, you are within, the access, if you are not, there will be a box, over here, at the top right hand corner, that says, you have guest access only, so when you see, that you have guest access only, it basically means, that, you are not, you are not accessing, the university subscription, how to double check, you scroll all the way, to the bottom, you will see over here, contact and support, click on it, is anyone click on it? can you tell me, what you see? okay, yeah, alright, so for those of you, that click on it, you will be at a page, where it shows, your account, your name, where you are accessing it from, as well as your IP address, yeah, address, okay, 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 so while it's loading, for those of you, that have loaded, the contact and support page, under account, you should say, university, university does, if not, you will say guest account, so once you see guest account, it means that, you are out of the, access range, below, you will see the IP address, that is the IP address, which your computer, is accessing from, so, ah, over here, alright, so you look over here, I'm signing as, let them go, this is my account, I'm using a demo account, for you, it should be, university does, deponecoro, alright, and your ID,